Kebakaran melanda lahan kosong yang dijadikan lapak barang bekas di Jalan Perintis Kemerdekaan, Pulau Gadung, Jakarta Timur dini hari tadi. Banyaknya bahan mudah terbakar serta luasnya area yang terbakar membuat petugas kesulitan melakukan pemadaman. Api berkobar hebat di lahan yang dipenuhi tumpukan kayu dan drum di area lahan kosong seluas 200 meter persegi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Bahkan sempat terdengar beberapa kali suara ledakan dari area tempat penampungan barang bekas ini. Banyaknya bahan yang mudah terbakar sempat membuat petugas damkar kesulitan untuk melakukan proses pemadaman. Api baru bisa dipadamkan 3 jam kemudian setelah 13 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Sementara itu polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, Anyus melaporkan.